Intro Nomor 5 Diketuhi balok ABCD EFGH Dimana AB sama dengan 6 cm BC 8 cm Dan BF sama dengan 4 cm Jika alpha adalah sudut antara AH dan BD Maka cos alpha Sama dengan titik-titik Pertama kita harus menggambarkan baloknya seperti apa Berarti Kita gambar balok sembarang Baloknya sembarang aja A B C D E F G H AB itu adalah 6 BC 8 Dan BF 4 BF 4 BF sama dengan CK sama dengan 4 Berarti dari sini Berarti dari sini Vektor AH AH ke H Itu adalah AH Ke arah AD Ya kan Dulu Ke arah AB Jadi kalau dibuat sumbunya Ini adalah sumbu X Sumbu X Ini sumbu Z Dan ini sumbu G Jadi X, Y, Z A ke H Ke X nya arahnya berapa? Ke arah X nya berapa? 0 kan? 0 Ke arah Y nya berapa? 8 Dan ke arah Z nya 4 Bagaimana dengan BD? BD ini berarti Ke arah X nya Berarti ke sebelah kiri Berarti minus 6 Ke kiri Terus Ke depan Ke arah Y Positif Berarti 8 Dan Ke arah Z nya 0 Nah Dari sini Berarti dapat Bisa kita hitung ya Panjang Vektor AH Sama dengan Akar 0 kuadrat 8 kuadrat 4 kuadrat Sama dengan 64 Tambah 16 Akar 80 Sedangkan Panjang Vektor BD Akar 0 kuadrat 8 kuadrat 6 kuadrat 64 Tambah 36 Sama dengan Akar 100 10 Misalkan sudutnya itu adalah AH dan BD adalah Alpha Berarti Cos Alpha Itu adalah AH Kali BD Dibagi dengan Panjang Vektor H Kali Panjang Vektor BD 0 0 8 4 Min 6 8 0 Dibagi dengan Akar 80 Kali 10 Sama dengan 0 64 0 Per 10 Akar 80 Berarti Cos Alpha Sama dengan 64 Dibagi 10 80 Ini Dibagi 16 Berarti 4 Akar 5 Kita coret Aja 16 5 Berarti 8 8 5 Akar 5 Kalikan Aja Dengan Akar 5 Dan Akar 5 Ini Menjadi 8 Per 25 Akar 5 Yang Yang ditanyakan Adalah Cos 2 Alpha Iya kan Kalau Cos 2 Alpha Adalah Cos 2 Alpha 2 Cos Quadrat Alpha Min 1 Berarti 2 Kali 8 Akar 5 Per 25 Quadrat Min 1 Sama dengan 2 Kali Berarti 64 Kali 5 Berapa 64 Kali 5 Dibagi Dengan 25 Kali 25 Min 1 Ini Menjadi 5 Min 1 Ya Ini Berarti 128 Dibagi 125 Dikurangi 125 Per 125 Hasilnya Adalah 3 Per 125 Ini Adalah Hasil Akhirnya 5 5 5 6 5 6 9 9 10